Tapi ingat baik-baik teman-teman, untuk menjadi seorang peramal, adakah hubungannya dengan satanik? Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol Stress Channel. Lagi ada di Bali, lagi ada di Hotel Melasti, di daerah Legian di Jalan Padma area pokoknya, di Pantai Melasti. Jadi teman-teman semuanya, kalau belajar tentang dunia kegelapan itu sama kayak belajar bagaimana caranya lu mata tertutup tapi masukin benang ke dalam jarum. Hanya orang-orang yang mempunyai skill tertentu yang bisa melakukan hal tersebut dan untuk mendapatkan skill tersebut butuh proses. Jadi teman-teman, tidak serta-merta orang itu punya six cents, salah satunya mungkin dia indigo dari kecil. Tidak serta-merta dia akan menjadi seorang indigo yang profesional. Banyak fase, banyak ketakutan, banyak kebingungan, banyak plus dan minus yang harus dihadapi oleh mereka-mereka yang memiliki six cents. Jadi teman-teman banyak yang nanya ke Bangungol-Bangungol, ciri-ciri orang yang seandainya nih mendapatkan kiriman gitu. Kirimannya dalam bentuk mungkin santai, telur dan sebagainya. Itu ciri-cirinya seperti apa? Apakah terlihat dari fisiknya atau apakah terlihat dari something yang ada di area rumah atau persahabat, per teman, circle hidupnya dia. Jadi teman-teman ingat baik-baik, orang yang ngirimin santet, orang yang kena santet maupun kena telur, baik pengirim maupun target, tidak hari itu juga terjadi. Jadi butuh fase, butuh proses untuk apa yang dikirim itu jadi ke orangnya. Jadi tidak serta-merta di santet Kamis dikirim Jumat jadi. Enggak. Itu ada fase rentang waktu yang harus connecting real namanya. Jadi dia harus connect dulu patent ke orang itu. Karena tidak semua yang dikirim itu kena ke orang itu. Kadang nyembet ke sebelah. Jadi buat teman-teman kalau seandainya melihat ciri-cirinya. Bangungol, anak gue kok mendadak dia malas makan? Nah jangan dibilang santet. Mungkin makanannya nggak enak. Otomatis ya cari alternatif yang dulu mungkin dia makannya soto terus. Ya mungkin cari mie. Atau mungkin cari nasi goreng. Bisa juga seperti itu. Jadi jangan segala sesuatu bang di rumah gue kok setiap jam 12 malam cocak bunyi. Ya emang cocakan tuh kasih bunyi. Kalau dia nyanyi, lagu cicat-cicat di dinding. Ya. Jadi tidak serta-merta. Tetapi kalau buat teman-teman bagaimana caranya nyari tahu seputaran dirimu ada apa-ada apa. Kamu kasih tahu. Buat sebatas pengetahuan tapi tidak untuk dilakukan. Kalau anda ingin melakukan. Butuh yang namanya skill. Butuh namanya knowledge. Jadi banyak orang bilang bang tapi kan dia peramal hebat. Ya bisa aja semua orang tuh sejujurnya give untuk jadi seorang peramal itu. Tidak serta-merta hanya kepada satu orang. Siapa aja bisa jadi peramal. Ya kan. Peramal itu kan hanya kata menebak. Menebak itu diranggai dengan kalimat ya bisa jadi seorang pembaca tarot bahkan. Tetapi ingat baik-baik seorang pembaca tarot dia harus banyak belajar. Dia harus banyak connecting diri dengan kosmik. Dia harus banyak connecting diri dengan sekitarnya dia. Di saat seorang reader tarot dia harus punya waktu setidaknya minimal dalam waktu satu bulan harus dua hari. Dia harus melakukan namanya tapakur. Dia harus melakukan prosesi berdiam diri untuk dia bisa berkomunikasi dengan kosmik. Dia harus bisa controlling setiap kali kemana dia akan melakukan tugas dan pekerjaannya. Jadi tidak serta-merta seorang reader tarot langsung bisa ke situ langsung bisa. Enggak. Dia seandainya nih ada pekerjaan. Oke dia baca tarot di sebuah kantor ini. Dua hari sebelumnya dia harus sudah mapping. Dia harus sudah melakukan apa ya namanya. Ya apa mapping-mapping itu pemetaan. Dia harus sudah melakukan banyak connecting dengan sekitar. Dia masuk sebuah kantor. Kalau saat ini itu dilakukan di sebuah perkantoran dia harus mulai. Kantor ini dulu dibangun connectingnya bagaimana. Ininya bagaimana. Apakah ada darah sapi. Atau ada darah manusia yang gitu. Terus ada berapa korban jiwa. Dia harus melakukan itu teman-teman. Untuk seorang reader tarot. Yang benar-benar seorang tarot. Tidak seorang tarot yang kamuflase. Dia harus connecting dengan dimana dia pergi. Jadi teman-teman untuk menjadi seorang. Kamu ngelah aku ingin jadi seorang peramal kartu. Ya boleh semua orang juga boleh. Kalimat peramal kartu itu yang simple adalah. Ya udah lu pintar merangkai kata. Di saat lu menyampaikan sesuatu kepada orang itu. Lu lihat mimik mukanya. Mimik mukanya berubah. Lu randa. Lu runutin semua. Yang lu mau sampein. Yang connectingnya dengan apa yang lu sampein. Di saat dia berubah muka. Tetapi seorang pembaca tarot. Atau seorang peramal yang benar-benar peramal. Dia harus punya skill mumpuni. Tidak sebatas hanya memberi ramalan. Tetapi dia juga harus bisa memberi conclusion. Dia harus bisa memberi way out. Untuk setiap hasil ramalan yang dia kasih. Masalah ramalan itu berhasil atau tidak. Tergantung dari diri seorang. Tetapi kalau anda ingin benar-benar mengerti tentang hidup. Ya berserah sama Tuhan paling benar. Karena ramalan dari seratus ramalan. Bisa aja dua yang dijawab. Tetapi kalau Tuhan udah berkata ya. Ya. Kalau teman-teman muslim bilang kun faya kun pasti kun. Cuman itu doang. Tapi mengul bagaimana caranya untuk bisa jadi seorang reader tarot. Lu harus miliki kartunya dulu. Skill kan udah punya nih. Lu udah dapet connecting. Lu udah bisa berkomunikasi dengan spirit yang ada di satu tempat. Lu bisa dengan kosmik area atas. Udah mulai bisa. Baru lu harus miliki kartunya. Kartu tarot banyak dijual bebas. Di Tokopedia ada. Di Shopee ada. Di mall-mall juga ada. Beberapa mall di Jakarta juga jual tarot. Tapi lu harus beli tarot. Dan tarot yang lu beli harus connecting dengan diri. Gak serta-merta lu sembarang kartu. No teman-teman. Karena untuk menjadi seorang reader tarot. Kartu penentu bahwa setiap ramalan tarot lu itu akan menjadi chest plug. Jadi. Oh bang ada kan di Plaza Indonesia tuh bang dijual. Ya udah beli. Tetapi ingat. Ada yang tidak cocok dengan diri. Ciri-ciri. Kalau kartu tarot tidak cocok dengan dirimu adalah. Malah. Di saat lu ngebacain sesuatu. Membaca seseorang. Dari seratus yang lu baca. Semuanya. Apa namanya. Membal. Gak ada yang lu dapet. Tekanan spirit lu menjadi. Menjadi kuat. Lu jadi doyong gak jelas. Lu jadi ilang. Ilang apa namanya. Jok ilang suk. Kalau bahasa kristinya tuh kayak ilang sukacita. Lu jadinya ngebaca kayak tekan. Nah tekanan itu bisa karena memang kartu gak cocok. Yang kedua juga bisa dari orang yang lu baca. Karena di saat kita membaca tarot terhadap seseorang. Atau di saat kita ngeramal kepada seseorang. Ada yang namanya block mind. Seorang yang diramal. Seratus orang yang diramal. Sembilan puluh sembilan. Ada titik yang namanya. Block mind. Ada daerah yang orang itu gak mau dibaca. Orang harus suka nanya. Bagaimana caranya. Gak mau membuat. Membuat orang yang itu. Ngebuka apa yang ingin dia baca. Ya lu harus punya skill tertentu. Jadi untuk menjadi seorang tarot. Atau seorang peramal. Ini bagaimana bikinnya. Sorry kamu agak kurang jago tuh. Kacamata juga so gelap. Oke. Jadi teman-teman untuk menjadi seorang reader tarot. Atau seorang peramal. Atau cenayang lah kurang lebih. Semua di Jakarta banyak. Yang menjadi seorang reader tarot. Bahkan kamu ngeluh punya teman namanya Caca. Juga ada seorang reader. Ada kamu ngeluh kenal beberapa para peramal-peramal Indonesia yang hebat. Ada beberapa peramal-peramal yang memang pinter dalam hal meramal. Tapi ingat baik-baik teman-teman. Untuk menjadi seorang peramal. Adakah hubungannya dengan satanik? Ya balik lagi ke orangnya. Kita gak bisa menghakimi orang itu bergabung dengan satanik. Karena dia seorang reader tarot. Atau seorang peramal. Gak bisa teman-teman. Dan itu sangat gak boleh. Karena itu namanya menghakimi. Tetapi apakah para reader tarot dan peramal. Atau cenayang ini adalah orang-orang. Yang punya koneknya dengan penyesatan. Saya gak boleh menghakimi. Tetapi, akan tetapi. Dari seratus peramal. Seratus itu ya harus dipertanyakan. Karena kita gak bisa menghakimi seseorang. Oh kamu ngeluh berarti kalau dia reader tarot itu pasti ada hubungannya dengan satanik ya. Enggak juga teman-teman. Karena ada banyak orang yang bisa membaca reader tarot. Dengan sangat akurat. Karena dikombain dengan ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman orang-orang yang bisa ngebaca tarot adalah orang-orang yang juga dia gak cuman diem. Kerjaan dia gak cuman baca tarot. Dia juga cari berita dari majalah. Majalah dari berita dari google. Nge googling berita dari manapun. Dia bisa nge googling. Jadi balik lagi. Tapi apakah semua peramal atau reader tarot atau cena yang melupakan menggunakan media data-data dari media? Enggak semua juga. Jadi kalau mau dibilang, oh jadi reader tarot yang bagaimana kak yang berhubungan dengan satanik? Reader tarot yang namanya dark, yang gelap. Apakah ada di Indonesia? Ada, tapi mereka underground. Mereka dapatnya dari mana? Dari lord utamanya tarot namanya Astaroth. Astaroth sebagai lord of magic. Dalam beberapa literasi berbentuk tengkorak. Ada kartu Kartu Remi Papan Oijah Tengkorak Putih Ada pedang Ini adalah merupakan salah satu altar dari Astaroth Dan ada kartu tarot Biasanya ada kartu tarot berwarna hitam Dengan tulang Jadi kartu tarotnya itu kan ada banyak macam Ada yang bunga Ada bunga The Black Roses Nah biasanya hanya menggunakan kartu tarot yang lambangnya adalah Tulang atau tengkorak Jadi tulang tangan, tulang kaki Nah itu biasanya ada di Namanya meja Utama Astaroth Jadi mereka yang melakukan penyembahan kepada Astaroth Melakukan hal tersebut baru Ornamen dinding untuk mereka yang melakukan Orang yang tarot Seorang reader tarot Seorang peramal Ataupun seorang cenayang Yang Sisi dark adalah Dinding rumah Eh dinding kamar Ada Apa ya Kayak bendera lah Eh yaudah bendera Bendera Ungu Ada gambar bintang Bulan Terus Apa Laut Atau samudera Jadi kayak Di Apa namanya Kayak Bendera Tapi dia bentuknya kayak Laut Baru ntar ada 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 awan Ada bintang Begitu Astronomi lah Ada bintang-bintang Nah itu biasanya Ditaruhnya di dinding rumah Baru Dalam kamarnya Biasanya harus ada Kelereng Kelereng Kurang lebih Jumlahnya Kira-kira Sepuluh Itu adalah ciri-ciri mereka yang Menjadi seorang The dark reader tarot Atau seorang Peramal Atau seorang cenayang Nah Jadi tidak Menggunakan Apa Apa itu Namanya Yang Bulet Terus Ada Lampu Enggak Biasanya hanya menggunakan Kelereng Menggunakan Bendera itu Terus baru Punya papan Oijang Fungsinya buat apa Ini adalah Yang dilakukan dalam waktu Dua minggu sekali Mereka melakukan ritual Jadi buat teman-teman Mereka cuma mau ngingetin Mendingan lu percaya Dara sama ibu lu Lu percaya Dara sama bapak lu Lu percaya Dara sama Kiai Ustadz Pendeta Atau para kakak rohani Daripada lu percaya Pada seorang reader tarot Reader tarot adalah Dari sepuluh ramalan Yang dikasih Tujuh biasanya Jebakan batman Hanya tiga yang akurat Dan tiga itu pun Sejujurnya Tanpa diramal pun Lu tahu Apa itu Kok ada cahaya Tiga itu lu tahu Kesuksesan hidup lu Ditentukan oleh Kemampuan diri lu Ama doa ibu Ama orang tua lu Baru Paling penting Penyertaan Tuhan Jadi jangan serta-merta Oh dia orangnya Bagus banget bang Cuman dikain Ini begini-begini Dia bisa tahu semuanya Eh coy Yang maha tahu Tuhan Seorang reader Tidak maha tahu Tapi apakah Seorang peramal Bisa menyebab Ya bisa Tapi tidak semua Tapi mayoritas Jadi buat teman-teman semuanya Kalau ingin tahu Tentang hidup Adalah Yaudah Lu manage diri Yang paling benar Lu tahu kemampuan diri lu Gua bisa ngangkat Barbel 10 kilo Ya lu angkat 10 kilo Jangan maksa Lu mampunya 10 kilo Lu pinginnya 60 kilo Bro Bisa keangkat Tapi embeyen Jadi jangan maksa Kalau ada yang bilang Bang ada peramal tuh Dia bisa bener banget Katanya ada artis Inisial Ah ah begini 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 Jangan dipercaya Mendinggan Lu buka Apa namanya Level persahabatan lu Jangan cuma dikompleks doang Gaul sama orang lain Biar main lu lebih terbuka Otak lu lebih nice to meet you Oke teman-teman Jadi jangan terlalu fanatik Jangan terlalu Percaya dengan tarot Orang mau bilang Apapun Gua juga Kalau ketemu orang Banyak yang bilang Oh nanti lu Umur segini Lu meninggal Di Mau lu malaikat maut Ya dong Selama kita melakukan Kewajiban kita Dan kita gak merubahin Orang lain Kenapa kita harus takut Bukannya kalau kita meninggal Kita pulang ke tempat kita Yang sebenarnya Kan konon kabarnya Kita di bumi ini Hanya ngontrak Gitu coy Jadi buat teman-teman Mendingan lu percaya Sama orang tua Minta doa mereka Ya kan Perbaharui diri lu Itu So Everything under control Oke teman-teman Mongol cuman mau pesen satu Kadang takutkan apa Yang menjadi bagiannya Nah udah Saya hanya bilang Buat teman-teman yang lain Lebih percaya kepada Tuhan Oke coy Saya mau ngelusir Jangan lupa di subscribe Like share dan komen Loncengnya paling terakhir Dadah Bless you all Selamat menikmati